Intro Head unit double din Android kian menanti pemilik mobil. Head unit tersebut memiliki tampilan layaknya smartphone, sehingga lebih mudah untuk dioperasikan. Di samping itu, head unit double din Android memiliki banyak aplikasi yang mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan sepanjang perjalanan. Contohnya untuk navigasi, wajah serta Google Maps, streaming televisi atau menonton video via YouTube pun bisa dilakukannya. Berikut rekomendasi head unit double din Android yang bisa diaplikasikan di berbagai mobil. Namun seperti biasa yang baru nonton konten kami, harap klik dulu tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan rekomendasi-rekomendasi dan aksesoris terbaik untuk kendaraan kalian. Intro Mitex MM803 Mitex MM803 Multipload juga dapat diputar nya, seperti MKV, MP3, WAV dan MP4. Menariknya lagi, ada koneksi USB dan Hard disk pada head unit ini. Untuk harganya bahkan tidak sampai 2jutaan tepatnya Rp1.900T. meski terjangkau untuk performa masih tergolong oke dibekali OS Android 6.0 dengan prosesor Quad-Core D3 RAM 1GB dan ROM 16GB OAM trickar 7 inci head unit Android ini mempunyai spesifikasi mirip Nitex MM8803 dengan kapasitas RAM 1GB yang membedakan hanya sistem operasi yang lebih terbaru yakni versi nugget kemudian untuk resolusinya sedikit lebih baik yakni 1024x600 untuk harganya head unit ini dibanderol dengan harga Rp 1.900.000 Tomiko 8803 head unit Android ini cukup istimewa karena mempunyai RAM lebih besar dibandingkan dengan Mitex MM8803 dan trickar head unit ini dibekali dengan RAM 2GB dan ROM 16GB kemudian untuk sistem operasinya lebih terbaru yakni OS Android nugget di di samping itu resolusi layar sudah full HD prosesor Tomiko 8803 menggunakan Cortex A9 one-core berbagai piktur sanggup diimbangnya seperti AQ20 band DSP dan lain-lain jika kamu tertarik harga head unit seperti ini dibanderol dengan harga Rp 2.700.000 dan untuk link pembelian ada di deskripsi Orca ADR 7688 Orca ADR 7688 jika kalian mencari head unit Android dengan harga yang lebih murah Orca ADR 7688 bisa menjadi pilihan kalian nih guys yang dilengkapi prosesor MTK-K6 quad-core 1.6 GHz dengan layar 7 inci beresolusi 1024x600 hanya saja untuk RAM cuman 1GB keistimewaan head unit ini ada di harga Rp 1.650.000 menariknya lagi ada penjual yang sudah memberikan bonus kamera parkir belakang jadi bagaimana apakah kalian kalian tertarik dengan produk yang satu ini musik 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 berharga mulai dari 1.600.000 rupiah Mobilitech Customize MM8803MX Head unit Android terbaik ini hadir dengan model layar sentuh berukuran 10 inci dibalut warna hitam yang membuat tampilan head unit ini menjadi semakin elegan menariknya memiliki tampilan antarmuka yang mudah dioperasikan tidak hanya itu, head unit ini punya kelebihan lain terkait layar yang digunakan yaitu menggunakan display IPS quantum yang membuat layar tersebut punya sudut penglihatan yang lebih baik daripada panel konvensional dibekali dengan Android OS 6.0 Marshmallow juga dilengkapi dengan fitur yang terbilang cukup lengkap dari sektor audio misalnya dibekali dengan pengaturan audio yang komplek selain itu, Mobilitech Customize MM8803MX juga dilengkapi beberapa fitur tambahan lainnya yakni screen mirroring, remote storing, smartphone, WP mirroring serta koneksi internet melalui diskkar WP atau hotspot jika kalian tertarik untuk memiliki head unit Android terbaik ini siapkan uang sebesar Rp 2.200.000 Fionir Aviha A215BT memiliki spesifikasi layar 6.2 inci dengan 13 grafik equalizer dan sudah didukung juga dengan koneksi Bluetooth yang bisa terhubung pada dua perangkat sepanjang waktu bahkan pemilik mobil bisa mengatur secara manual crossover frekuensi kontrol dan manual tim alignment sesuai selera head unit Android yang satu ini sudah dilengkapi dengan kamera parkir yang membuat para pengemudi lebih nyaman saat melihat ke belakang dari segi kenyamanan juga turut ditawarkan fitur terbaru bagi pengguna yang hadir dengan deretan warna dan wallpaper yang bisa dipilih tidak berhenti sampai di situ head unit ini juga sudah dilengkapi dengan fitur mirroring yang bisa kamu nikmati dengan sambungan kabel USB untuk soal harga head unit Android terbaik ini bisa kamu dapatkan dengan harga sekitar 2.800.000 rupiah Mirai MR1030 siapa bilang head unit Android 10 inci ini harganya cukup mahal diurutan ke delapan ini ada Mirai MR1030 yang mempunyai keistimewaan terintegrasi dengan DVD player sehingga masih bisa menggunakan piringan untuk memutar audio dan video soal resolusi layar juga Full HD atau 1080 head unit ini mengadopsi sistem operasi Android Aero alhasil pengaturannya sangat mudah layaknya smartphone di dalamnya pun terdapat berbagai aplikasi yang memberi kenyamanan saat berkendara soal memori head unit ini memiliki RAM 2GB yang menariknya lagi ada yang memasarkan dengan bonus kamera parkir HD CCD naik version cukup istimewa kan untuk harganya head unit ini dibanderol dengan harga 5 jutaan selamat menikmati Mitex MM803MX head unit Mitex MM803MX merupakan yang paling populer untuk ukuran 10 inci secara tampilan tidak banyak berbeda dibandingkan dengan Mirai MR1030 hanya saja kelebihannya bisa diputar 90 derajat jadi sangat pas buat kamu yang menginginkan tampilan head unit horizontal ataupun vertikal satu lagi kelebihannya ukuran layarnya lebih besar yakni memakai 10,1 inci selain itu untuk prosesor memakai octa core RAM 2GB dengan kapasitas penyimpanan 16GB head unit ini juga dapat membenamkan sim card berukuran mikro agar koneksi internet tidak perlu repot untuk tethering dari smartphone kalian hanya saja memang untuk sistem operasi masih menggunakan 6.0 meski begitu untuk sistem android masih bisa kalian tingkatkan dengan mengunduh sistem operasi yang lebih baru untuk harga head unit ini dibanderol dengan harga mulai dari 5.200.000 rupiah Hero Alpha 10 head unit Hero Alpha 10 memang di atas semua yang kami rekomendasikan harganya pun cukup mahal yakni 8.500.000 rupiah meski begitu kalau soal spesifikasi produk ini merupakan yang terbaik memiliki layar 10,1 inci bisa diputar horizontal dan vertikal sekaligus diatur kemiringannya dengan begitu penonton akan lebih mudah dalam melihat layar selain itu sistem operasi android yang dipakai sudah lumayan update yakni 8.1 Aero dengan prosesor memakai intel octa-core memiliki RAM 4GB dengan ROM 32GB kehadiran RAM 4GB menjadi lebih besar di kelasnya sehingga membuat head unit ini sangat pintar dan beroperasi cepat kalian juga bisa memasukkan sim card untuk koneksi dengan internet sampai kecepatan 4G itulah rekomendasi head unit terbaik yang bisa kamu jadikan pilihan itulah rekomendasi head unit terbaik yang bisa kamu jadikan pilihan perhatian kalian nih guys segera kunjungi link di deskripsi untuk mendapatkan head unit android versi otopest selamat menikmati Terima kasih.